Di bandara, di bandara ada kali Abis ini udah gak mampir-mampir lagi ya Maalini Raharja dibuat penasaran setengah mati Lantaran chatnya tak digubris oleh sahabat sejatinya Yang sudah seperti solaranya sendiri Saat singgah di rumahnya dicanggu Bali siang tadi Adalah Keisha Lefronka Sahabat mahalini yang sudah seperti solaranya ini Ternyata memiliki hobi yang sama dengan kek lini Menggigit gemes pipi baby Jaden Anak Uge Icah, istri Jodi Raharja, kakak mahalini Sama aja ini Ini gak until ini Kesa sama Suka gigit-gigit Kok dia mau dia? Masih loading Loading ini siapa? Gak mau dia ke sawah Iya, gak apa-apa Balak 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 Lu tau aja cewek cantik Diem Dia diem tuh dikira Lini di bandara di bandara ada kali abis ini udah gak mampir-mampir lagi dadah bye-bye ya sebelumnya atau pada jadwal konser Mahalini dan Rizky Febian 23 Oktober akhir pekan lalu di Bali yang tidak jadi karena sesuatu dan lain hal Gek Lini melakukan hal yang sama pada Baby J yakni menggigi pipinya seperti yang dilakukan Keisyah saat singgah di rumah Gek Lini siang tadi sebelum menuju bandara Murarai untuk selanjutnya bertolak ke Jakarta pasca manggungnya malam kemarin di sebuah tempat di Bali di bandara di bandara ada kali abis ini udah gak mampir-mampir lagi salam semangat keharmonisan dan kepopuleran satulet tim Mahalini di industri musik tanah air memang tak diragukan karirnya hampir semuanya merata melambung kencang seperti Deodra, Tiara, dan Siva yang merupakan juara pertama kedua dan ketiga Indonesian Idol musim ke-10 pada 2020 silam dan beberapa seangkatan Mahalini lainnya bisa dikatakan saat ini cukup sukses Keisha dalam kompetisi Indonesian Idol tereliminasi dalam babak spektakuler 12 besar setelah membawakan lagu setia oleh Jikustik karena perolehan voting terendah dari penonton sementara Mahalini berakhir di podium top 5 besar meski begitu sebagian besar alumni Indonesian Idol seangkatan Mahalini rata-rata mendulang kesuksesan dalam berbagai bakat yang dimilikinya seperti diketahui Keisha ini adalah penyanyi yang unik loh bagaimana tidak dia adalah satu-satunya peserta Indonesian Idol sepanjang sejarah yang dipaksa masuk Indonesian Idol oleh ibunya membuat dirinya marah padahal ibunya menilai Keisha itu memiliki bakat bernyanyi bukan sekedar hobi tapi bisa diperhitungkan ya ibunda Keisha memang bukanlah kaleng-kaleng beliau juga adalah seorang penyanyi karenanya saat melihat kemampuan anak keduanya dari tiga bersaudara atau Keisha adalah satu-satunya anak perempuan ini memiliki kehebatan bernyanyi sang ibu pun waktu itu berinisiatif mendaftarkan Keisha ke Indonesian Idol musim ke-10 tanpa diketahui Keisha berkat doa dan dorongan seorang ibu terbukti Keisha kini sudah menjadi musisi muda di usianya yang masih 19 tahun lagu-lagunya sudah diputar tonton puluhan juta kali pasca lulus dari Indonesian Idol Keisha bergabung dengan Universal Musik Indonesia dan merilis single perdananya berjudul Jadi Kekasihku Saja kemudian pada single keempatnya Tak Ingin Usai yang rilis pada tahun 2022 berhasil memuncaki berbagai tangga pelafon musik digital di Indonesia termasuk memuncaki tangga lagu Bibor Indonesia selama 11 pekan Selain berkarir di dunia musik Keisha juga terjung ke dunia seni peran pada tahun 2021 serial Jinga dan Senja menjadi debut actingnya Sebelum terjung ke dunia hiburan Keisha mengawali karirnya sebagai model Ibunda Keisha merupakan seorang model memperkenalkan Keisha pada bidang tersebut Pada April 2019 Keisha menjuarai ajang Putri Kartini Malang Post Protogenik 2019 Bakat menyanyi Keisha mulai terlihat saat kelas 5 SD dan suaranya di asas sejak ia duduk di bangku SMP Ia mempelajari secara otodidak tanpa ada kursus musik Sifatnya yang tidak terlalu percaya diri dengan bakat yang dimilikinya membuatnya tidak berani untuk mendaftarkan dirinya di ajang bernyanyi Ibunya saat itu berinisiatif untuk mendaftarkan di audisi Indonesian Idol di musim ke-10 secara daring yang membuat Keisha sempat marah karena ia tidak percaya diri akan bakat yang ia miliki Namun ternyata guys Keisha berhasil lolos ketika audisi yang berkat penampilannya membawakan lagu yang berjudul Celengan Rindo dari Firsah Besari dan berhasil mendapatkan golden ticket Dalam kompetisi Indonesian Idol Keisha terliminasi dalam babak spektakuler 12 besar setelah membawakan lagu setia oleh Jikustik karena perolehan voting terendah dari penonton waktu itu Oke, baik mahal ini Keisha dan beberapa teman-teman Idol lainnya Semoga persahabatan kalian semakin bahagia semakin bersatu tanpa ada hal yang tidak memungkinkan untuk memecahkan persahabatan kalian karena sesuatu yang baik itu adalah menjaga silaturangi Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih